Pemirsa, rapat komisi 3 DPRD Kamis 21 Juli 2022 berlangsung tegang. Ada yang menarik? Pasalnya, salah satu anggota DPRD dari fraksi Gerindra Heri Poniman merasa kesal hingga mengebrak meja dan meninggalkan ruang rapat. Karena diketahui dalam pembahasan anggaran tersebut, usulan terkait pelebaran jalan Citarum yang dirasa mendesak. Karena semakin padat arus lalu lintas dan pemukiman baru, diketahui tidak masuk dalam pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas pelafon anggaran sementara tahun 2023. Padahal, pelebaran jalan Citarum yang diperjuangkan sudah sekian tahun yang belum terrealisasi. Menurut Poniman, pelebaran jalan Citarum sudah dibahas sejak tahun 2019. Dirinya juga merasa janggal karena diketahui proyek ini sudah ada DED. Artinya, sudah ada anggaran. Tapi kenapa sampai sekarang juga belum dikerjakan? Hal ini yang membuat dirinya merasa geram dan meninggalkan ruang rapat Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo. Berikut liputan kami. Demikianlah laporan kami dari Probolinggo Jawa Timur, CB News untuk kita semua. DPRD Kota Probolinggo Jawa Timur, CB News jalan-jalan. Olahraga pagi. Guna meningkatkan imun tubuh dan menjaga stamina supaya fit. Nah, oke saudara. Setiap pagi kami biasa bersepeda dan selalu melintasi jalan Citarum, saudara. Nah, jalan Citarum. Nah, cuman hari ini saudara kebetulan atau ketemu sama Pak Dewan ini langsung. Pak Dewan goes juga ini ya? Ya, alhamdulillah. Ini Pak Dewan, saya mau curhat sedikit kebetulan ini biasa lewat di sini saya. Ini jalan Citarum ini kalau saya lewat pagi-pagi atau siap, pokok sepanjang hari lah. Ini susah sekali kalau kendaraan lewat ini, padat ini. Ya, begini Bang Lewis. Jalan Citarum ini memang tidak seperti dulu. Jalan Citarum sekarang padat. Dikarenakan banyak pengembang perumahan yang sudah mulai membangun. Dan sudah ada penghuninya. Jadi memang jalan Citarum ini sudah tidak layak lagi. Harus dilebarkan memang. Ini saya lihat dari utara sampai selatan ini perumahan ini kok banyak sekali ini perumahan. Ya, memang untuk sepanjang jalan Citarum ini sudah lahan kuning. Lahan kuning ya? Lahan kuning artinya bisa dibuat perumahan. Makanya kok banyak sekali. Tapi jalan Citarum sama jalannya perumahan kayaknya lebih besar jalan yang masuk ke perumahan ini ya? Nah, itu. Karena kan diaturannya perumahan itu minimal. Jalan untuk jalan umum itu 6 meter. Sedangkan yang jalan utamanya sendiri, jalan Citarum, ini cuma 5 meter. Nah, itu dia. Makanya kok sudah padat, banyak perumahan, kendaraan mulai padat, jalannya aksesnya tidak menunjang. Ini mumpung saya ngomong sama Pak Dewan, ini komisi 3 ini ya, yang punya kepentingan ini. Ya monggo, kita lanjutkan si ngopi dulu sudah. Wah, ngopi kita ya? Oke, kita coba bahas lagi jalan Citarum ini. Ini kan akhirnya lebih besar jalan yang dibuat oleh perumahan daripada jalan umum ini ya, gitu. Begini Bang Lui, jalan Citarum ini saat ini memang sudah rame. Adanya berumahan, apalagi sekarang ada posek, posek baru ini di jalan Citarum juga. Yang ada di depan kita ini, jalan posek. Otomatis nanti ke depannya akan lebih paket di jalan Citarum ini. Sedangkan untuk saya pribadi, setiap ada pandangan umum, pandangan akhir, di fraksi saya selalu mengutarakan atau mengusungkan pendapat untuk jalan Citarum itu diperleper mulai tahun 2019. Oh, berarti sudah lama ini ya? Sudah lama, sudah lama saya berjuangkan. Seharusnya eksekutif itu lebih pekah terhadap usulan tiap-tiap fraksi itu. Tidak tahu kenapa mulai 2019 sampai 2021 sampai PAK ini belum ada realisasi sama sekali. Dulu tahun 2019 pembahasan APBD 2020 itu rencananya mau di action. Ternyata sampai sekarang nol. Ini juga kasusnya juga karena ini sudah menjadi jalan utama akhirnya Citarum ini. Rumahannya saja sudah berapa ini Pak Dewan yang lewat di sini, rumahan? Sekitar 10 pengembang di sini. Oh, banyak sekali. 10 pengembang. Waduh, berarti populasi penduduknya ini dengan jelas pasti meningkat ini jadinya. Ditambah ada fasilitas umum yang lain, polsek barunya. Ada polsek baru, yang jelas pasti lagi. Berarti benar kenyataannya, lebih benar jalan yang dibuat oleh pengembang daripada jalan umum ini ya? Lebih lebar jalan yang dibuat pengembang daripada jalan umumnya. Sebetulnya Citarum ini bisa dilebarkan dengan menutup gorong-gorong sungai yang sebelah timur, itu dengan Bokalbot. Atau menggeser, karena tanahnya masih sekitar 2 meter ke timur ini. Oh, yang masuk ke Anu itu masih Anu ya? Ya, kalau ini dilebarkan, insya Allah bisa jadi 7 atau 8 meter nanti akhirnya. Oh. Ini langsung bersentuhan, selain ada kurang lebih ada 10 perumahan, 1 polsek baru, terus juga bersentuhan dengan beberapa perusahaan anak-anak. Ya, begitu. Ya, begitu ya. Jadi saya sudah cincang henti-hentinya untuk menjuangkan jalan Citarum ini mulai tahun 2019. Entah kenapa, sepertinya kok, sampai sekarang juga nggak ada action. Ini pun, ini pun, saya mengetahui kalau DED-nya untuk proyek ini jalan Citarum sudah selesai. Oh. Padahal DED itu sudah ada biayanya. Kalau sampai tidak ada action, berarti ibu banjir lah duitnya untuk DED itu. DED itu perencanaan. Perencanaannya, ya. Jadi perencanaan ini sudah tahun 2019. Berarti sudah ada konsultan perencanaannya? Sudah ada konsultan perencanaan, sudah ada DED. DED, apabila DED ini tidak terrealisasi, akhirnya... Berarti perencanaannya sia-sia ini ya? Uang. Uangnya, bukan uang perencanaan, ada anggaran. Bahkan anggaran negara ini kan, apa, muspro akhirnya. Saya sudah... Sudah pernah dibahas ini Pak, di fraksi kok. Segali-gali ya. Setiap pandangan umum, pandangan akhir, termasuk di komisi saya... ...itu selalu saya mengutarakan masa Jalan Citarum. Saya tetap memperjuangkan Jalan Citarum ini sampai dia dileparkan. Berarti selain untuk memperjuangkan kepentingan umum, khasum. Ini juga dapilnya ini kayaknya. Dapilnya juga ini. Makanya mati-matian. Memang dapil saya, ya. Itu dia. Itu gunanya, saudara. Kalau memilih wakil yang memang benar-benar memperjuangkan... ...secara keseluruhan, juga dapilnya. Nah, ini Pak Koniman kayaknya ini cocok ini ya. Jadi bukan cuma secara umum saja. Ternyata juga karena dapilnya. Harapannya seperti apa ini Pak? Harapan saya untuk dinas terkait... ...untuk Jalan Citarum ini bisa... ...segera eksen untuk bebaran. DED sudah. DED itu juga pakai uang negara. Ya, otomatis kalau itu tidak terrealisasi. Akhirnya musbau. Dan memang mendesak ini sudah kayaknya Jalan Citarum ini ya? Mendesak sekali juga. Sebetulnya kalau untuk pekerjaan lainnya lebih mendesak ini. Yang pertama itu ya, kalau saya amati... ...memang Jalan Perubang itu juga cukup tragis ya. Apalagi kalau kayak kemarin yang Jalan Bantas itu memang harus didahulukan dulu. Jalan-jalan Perubang itu harus ditutup dulu. Kalau ini kelebaran ini memang membutuhkan gelaya agak besar. Tapi yang jadi pertanyaannya karena sudah ada perencanaannya. Sudah ada perencanaannya. Itu dia. Perencanaan ini 2019 loh. Sekarang sudah 2021 mau memasuki PAK ini. PABWD. Sudah ada uang yang keluar 2019. Keluar 2019. Wah. Iya kan alasannya kopi, kopi, kopi terus. Tapi ada proyek lain ya? Nah itu. Padahal ada proyek yang lebih besar ya di proyek ini. Kita sambil ngopi Pak Dewan. Sambil ngopi. Ini benar-benar ngopi asli. Bukan cuma ngopi tok tapi asli. Ngopi baru. Baik Pak Dewan. Setelah ini nanti mau kemana ini? Saya ini rencana mau... Masih meliling-keliling apa? Masih bersepeda terus? Saya keliling sepeda itu... Sampai jam berapa? Sampai jam 10. Wah. Saya kelilingi Dabil ini mungkin saya nanti ini ke Stisno negara. Saya lihat keadaan di Stisno di mana. Oh jadi turun keliling Dabil kalau tidak keluar kota Pak bersepeda ke Anu ya? Ke Dabil. Ke Dabil, iya. Luar biasa ini. Ya memang Pak Kelangit harus begitu Pak Luis. Jadi bersepeda mengelilingi Dabil. Baik. Makasih Pak Dewan ngobrol-ngobrol kita pada pagi hari ini. Ini berolahraga langsung ketemu, langsung bisa kopi kita. Siap, siap Pak Luis. Satu saat diundang ke studio untuk kelebihanmu lagi bisa ya? Siap, siap. Baik pemirsa. Demikianlah liputan CB News Jalan-Jalan. Semoga masyarakat Probo Lingo yang saya cintai jangan abaikan prokes. Dan ikuti himbaw pemerintah. Guna mencegah penyebaran COVID-19 di kota Probo Lingo. CB News untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.